Dari penghibur, karunia Allah yang luhur, kau hidup api dan kasih, dan pengurapan ilahi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu dan bersamamu. Romo, suster dan saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini bersama gereja kita merayakan Hari Raya Penta Kosta. Sekaligus juga sebagai ulang tahun gereja, di mana karya Roh Kudus yang hadir dan berkarya dalam diri para rasul gereja awali yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, membawa kita pada suatu perjalanan, perjuangan hidup bahwa kita senantiasa dilimpahi, dibimbing oleh Roh Kudus. Bersama Praneka Risti ini, intensi-intensi kita adalah mohon rahmat Tuhan bagi perjalanan Ibu Yuli Gunawan dalam perjalanan, dalam segala harapan dan perjuangannya. Mohon kiranya berkat Tuhan untuk kesembuhan telapak kakinya. Semoga selalu sehat dan bersih dari kanser, sukses PAS untuk Ananda Luisa selama 20-31 Mei 2014 di SMA Kolose Loyola, pekerjaan lancar untuk Leonardus Dwi KS. Mohon kedamaian arwah bagi Tan Kiong Hiong dan Ho Kyokhin. Mohon penyertaan perlindungan kesehatan yang baik, kerukunan dan kelancaran usaha bagi keluarga almarhum Sutanto. Mohon berkat Tuhan juga untuk Francisca Dinar Kristina dengan Deva Aldiano Priandoto agar dapat dipersatukan dalam pernikahan kudus. Mohon berkat dalam studi untuk Agustinus Rianto. Juga bagi Stella Evangeline Wijaya berusia 16 tahun, semoga diberi rahmat kesehatan dan kesembuhan dari pulmoral hipertensi, autoimun dan bisa berbicara dengan lancar. Juga mohon penyertaan bagi keluarga Pratikno. Kita juga mohon dalam intensi-intensi kita bersama dalam peran Ekaristi ini. Mari saya yang terkasih kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Prawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji di kau, kami meluhurkan di kau, kami menyembah di kau, kami memuliakan di kau. Kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaanmu yang besar. Tuhan kasihanilah kami. 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 Amin Marilah berdoa Yalah engkau telah menghimpun gerejamu dari segala penjuru dunia Kami mohon pada hari raya pentakosta ini Gerejamu sungguh kau perbarui Sehingga berkat daya roh kudusmu Kami mempunyai kekuatan dan kebenaran Untuk mewartakan karya-karya agungmu Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami Yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah kini dan sepanjang masa Amin Bacaan pertama Pembacaan dari kisah para rasu Bab 2 ayat 1-11 Mereka penuh dengan roh kudus dan mulai berbicara Ketika tiba hari pentakosta Semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di tempat Tiba-tiba Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada Lalu tampaklah mereka Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api Bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing Maka mereka dipenuhi dengan roh kudus Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh roh kudus itu Waktu itu di Yerusalem berkumpulah orang-orang Yahudi yang saleh Dari skala bangsa di bawah kolong langit Ketika mendengar bunyi itu Berkumpulah banyak orang Mereka bingung Karena masing-masing mendengar rasu-rasu itu Berbicara dalam bahasa mereka Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka Yang berbicara itu orang Galilea Bagaimana mungkin kita masing-masing Mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita Kita orang Partia Media Elam Kita penduduk Mesopotamia Judea dan Kapodokia Pontus dan Asia Frigia dan Pamphilia Mesir dan daerah Libya Yang berdekatan dengan Kirene Pendatang-pendatang dari Roma Baik orang Yahudi asli Maupun orang penganut Yahudi Orang kereta Dan Orang Arab Kita semua mendengar mereka Berbicara dalam bahasa kita masing-masing Tentang perbuatan-perbuatan besar Yang dilakukan Allah Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Utuslah rohmu ya Tuhan Dan jadi paru seluruh muka bumi Utuslah rohmu ya Tuhan Dan jadi paru seluruh muka bumi Pujilah Tuhan Hai jiwaku Tuhan alaku Engkau sungguh besar Betapa banyak karamu ya Tuhan Semuanya kau buat dengan kebijaksanaan Utuslah rohmu ya Tuhan Dan jadi paru seluruh muka bumi Apabila engkau mengambil roh mereka Matilah mereka Dan kembali menjadi debu Apabila engkau mengirim rohmu Mereka pun tercipta kembali Dan engkau membaharui muka bumi Utuslah rohmu ya Tuhan Dan jadi paru seluruh muka bumi Pembacaan dari surat Rasul Paulus Kepada jemaat di Gali Galatia Saudara-saudara Hiduplah oleh roh Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging Karena keduanya bertentangan Sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki Tetapi kalau kamu membiarkan dirimu dipimpin oleh roh Kamu tidak hidup di bawah hukum taurat Perbuatan daging telah nyata Yaitu Percabulan Kecemaran Hawa napsu Penyembah berhala Sihir Perseteruhan Percekcokan Iri hati Amarah Amarah Kepentingan Diri sendiri Percederaan Roh pemecah Dan Kedengkian Kemabukan Pesta pora Dan sebagainya Terhadap semua itu Kamu kuperingatkan Seperti yang telah kulakukan dahulu Bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian Ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah Sebaliknya Buah roh ialah Kesetiaan Sikap lemah lembut Dan penguasaan diri Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu Siapa saja yang menjadi milik Kristus Yesus Ia telah menyalipkan daging Dan dengan segala hawa napsu dan keinginannya Jika kita hidup oleh roh Baiklah hidup kita dipimpin oleh roh Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Kita berdiri nyanyikan baik penghantar Injil Alleluia 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 Datanglah roh kudus Penuhilah hati kaum beriman Dan nyalakan Dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu Alleluia Alleluia Tuhan Tuhan bersamamu Dan bersamamu Inilah Injil suci Menurut Yohanes Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapak datang Yaitu roh Yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapak Ia akan bersaksi tentang aku Tetapi Kamu juga harus bersaksi Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu Tetapi Sekarang kamu belum dapat menanggungnya Tetapi Apabila roh kebenaran datang Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri Tetapi Segala sesuatu yang didengarnya Itulah Yang akan dikatakannya Dan ia akan memberitakan Kepadamu Hal-hal yang akan datang Ia akan memuliahkan aku Sebab Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima Daripadaku Segala sesuatu yang Bapak punya Adalah kepunyaanku Sebab itu aku berkata Ia akan memberitakan kepadamu Apa yang dia terima Daripadaku Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Perjalanan hidup kita tidak semuanya baik-baik saja Terkadang Terkadang Pengalaman yang tidak baik ini Bisa menjadi suatu Landasan Dimana kita bisa Mengenal lebih baik Siapa diri kita Siapa pribadi Yang bisa membantu kita Dalam keadaan Ketidakbaikan demikian Namun Namun Justru ketika Kita sebut sebagai Pribadi yang dapat Menghibur Hari ini Karya Ruh Kudus dalam Hari Raya Pentecostal Mengingatkan kita Bahwa Ruh Kudus adalah Pribadi yang sungguh Sungguh Pribadi yang mengenal Lubuk terdalam Dari perjalanan Hidup manusia kita Bahwa Apapun Ketika kita memiliki Suatu hal Entah itu Pengalaman Yang menyenangkan Pengalaman Yang Menggembirakan Yang mungkin juga Pengalaman duka Dan Penderitaan Sebagainya Tapi Ruh Kudus inilah Pribadi yang dijanjikan oleh Allah Yang diberikan oleh Allah Yang dicurahkan kepada kita Sebagai Allah Yang menemani Allah Yang menghibur Allah Yang memberi kekuatan Dalam setiap Perjuangan kita Tentu Kekuatan Ruh Kudus ini Akan Melampaui Kekuatan manusia kita Ruh Kudus akan Membuat kita Mampu Berbicara dalam Bahasa-bahasa Yang melampaui Bahasa manusia Yaitu Bahasa kasih Ruh Kudus Yang akan Memimbing Menuntun seluruh Perjuangan kita Dalam persatuannya Dengan Allah Tritunggal Maka Seri yang terkasih Pengalaman akan Roh Adalah pengalaman Dimana kita Mau bertumbuh Dalam iman Bertumbuh Dalam Perziarahan hidup kita Momen yang tepat Rombongan dari Manado Rombongan dari Surabaya Dan berapa Jakarta Kita bersama Merayakan Hari Raya Pentecost Manado Oh Campuran juga Jakarta Manado Dimanapun Kita bersama-sama Bahwa di tempat ini Penampakan Maria Bahaya Roh Kudus Yang sungguh Yang sungguh luar biasa Dalam Perziaran gereja Juga kita Dapat Temukan di tempat ini Dalam perziaran Iman kita Bersama rombongan saya Kami menyebut Wonderful Europe Ini seperti Bahasa Jawa Urib Iku Mampir Ngombe Hari ini Kita Ya Minum Apa Bahwa Roh Kuduslah Yang adalah Minuman kepenuhan dalam diri kita Roh Kuduslah Yang mencukupi Memenuhi kita Asalkan Kita memiliki Iman Memiliki suatu Perjuangan Dan mampu Membahasakan Karya Roh itu Dalam tindakan-tindakan Kasih Dan itulah Yang diingatkan Dalam bacaan kedua Bahwa tindakan-tindakan Kasih itu Dimana ada Kesabaran Kelemah Lembutan dan lain sebagainya Bahwa Karya Roh ini Yang tinggal dalam kita Harus diwujudkan Dalam nyata Ketika kita penuh Menerima Roh Kudus Penuh kesadaran Dalam menerima Kehadiran Roh Maka kita juga Penuh kesadaran Buat tindakan-tindakan Kita juga Berasal dari Karya Roh ini Karena apa? Karena Roh itulah Yang menggerakkan Yang menghibur Membimbing Menyertai perjalanan Hidup kita Tuhan memberkati Kita bangkit Berdiri Kita ungkapkan Iman kepercayaan kita Aku percaya Akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta Langit dan Bumi Dan akan Yesus Kristus Putranya yang Tunggal Tuhan kita Yang dikandung Dari Roh Kudus Belahirkan oleh Perawan Maria Yang menderita Sensara Dalam pemerintahan Poinsius Pilatus Disalibkan wafat Dan dimakamkan Yang turun Ketempat penantian Pada hari ketiga Bangkit dari antara Orang mati Yang naik ke surga Duduk sebelah kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dari situ Yang akan datang Mengadili orang Yang hidup Dan yang mati Aku percaya Akan Roh Kudus Gereja Katolik Yang Kudus Persekutuan Para Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Badan Kehidupan Kekal Doa Umat Allah Bapak Yang Maha Baik Bersama dengan Putranya Telah berkenan Mengutus Roh Kudus Kepada seluruh Kereja Maka Meralah kita Bersyukur Kepada Bapak Dan berdoa Dengan mengucapkan Dan jadi baru Seluruh Muka Bumi Bagi umat Allah Semoga Allah Menghibur Dan mengembirakan Hati umatnya Dengan Roh Kudus Sang Penghibur Utuslah Rohmu Ya Tuhan Dan jadi baru Seluruh Muka Bumi Bagi Para Pemimpin Bangsa Bangsa Semoga Allah Bapak Mendorong Para Pemimpin Bangsa Bangsa Agar Mengusahakan Dan membina Damai Sejahtera Serta Kerukunan Utuslah Rohmu Ya Tuhan Dan jadi baru Seluruh Muka Bumi Bagi Mereka Yang Lemah Semoga Allah Bapak Menguatkan Mereka Yang Lemah Mencairkan Mencairkan Hati Yang Beku Dan Membaharui Mereka Berkat Kedatangan Rohnya Utuslah Rohmu Ya Tuhan Dan jadi baru Seluruh Muka Bumi Bagi Kita Sendiri Semoga Allah Bapak Mencurahkan Lagi Kepada Kami Semangat Yang Telah Kami Terima Dalam Pembaptisan Dan Krisma Dan Semoga Kami Semakin Mendalami Serta Menghayati Iman Kami Utuslah Rohmu Ya Tuhan Dan Jadi baru Seluruh Muka Bumi Untuk Kepentingan Pribadi Kita Pada Saat Ini Utuslah Rohmu Ya Tuhan Dan Jadi baru Seluruh Muka Bumi Alah Bapak Ya Maha Kudus Berkat Roh Kudus Yang Ada Dalam Diri Kami Kami Bersyukur Kepadamu Ya Bapak Maka Kabulkanlah Permohonan Kami Dan Utuslah Roh Kudus Untuk Menuntun Langkah Kami Demi Krisus Tuhan Dan Pengantar Kami Kita Nyanyikan Lagu Persembahan Ya Roh Kudus Kunjungi Umat Ya Roh Kudus Kunjungi Umat Mu Kobarkan Api Kasih Nya Curahkan Karunia Karunia Saptamu Sudi Terangi Hatinya Agar Setia Jadi Teladan Dalam Semangat Beriman Singkir Singkirkanlah Gelisah Dan Resah Kuatkan Iman Harap Ya Rokudu Semangat Yang Baru Cairkan Cairkan Hati Yang Beku Curahkanlah Karunia Penegu Hidup Hidupkan Hati Yang Lesu Agar Rela Menolong Sesama Dan Mewartakan Karyamu Ya Rok Kudus Satukan Umat Berdoa Berdoa Saudara Saudari Supaya Persembahanku Dan Persembahanmu Berkenan Padalah Bapak Yang Maha Kuasa Semoga Persembahan Ini Berimah Dengan Kemudian Kuhan Dan Keselamatan Kita Setelah Seluruh Mat Alam Yang Kudus Ya Berkatilah Persembahan Diri Kami Dalam Rupa Roti Dan Anggur Ini Semoga Engkau Mencurahkan Rohmu Kepada Kami Sehingga Kami Dapat Bersatu Hati Menghadap Kepadamu Demi Krisus Tuhan Dan Pengantara Kami Tuhan Bersamamu Marilah Mengarahkan Hati Kepada Tuhan Marilah Bersyukur Kepada Tuhan Allah Kita Sungguh Layak Dan Sepantasnya Bahkan Kami Selalu Dan Dimanapun Bersyukur Kepadamu Tuhan Bapak Yang Kudus Allah Yang Maha Kuasa Dan Kekal Sebab Engkau Menyempurnakan Misteri Pasca Ketika Engkau Pada Hari Ini Menganugerahkan Roh Kudus Kepada Mereka Yang Kau Jadikan Anak-anak Angkatmu Karena Persekutuan Dengan Putra Tunggalmu Roh Yang Sama Pada Awal Kelahiran Gereja Menugerahkan Pengetahuan Akan Allah Kepada Semua Bangsa Dan Mempersatukan Berbagai Bahasa Dalam Pengakuan Akan Iman Yang Satu Dari Dari Sebab Itu Dilimpai Kegembiran Pasca Bersuka Citalas Seluruh Bumi Segenap Kekuatan Surga Serta Bala Malaikat Menyanyikan Madah Kemulian Bagimu Dengan Tak Henti Hentinya Bernyanyi Kudus 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 Terpujilah Engkau Disurga Diberkatilah Yang Datang Dalam Nama Tuhan Terpujilah Engkau Di Surga Sungguh Kudus Kudus Langkau Tuhan Sumber Segala Kekudusan Maka kami Mohon Kuduskanlah Persembahini Dengan Pencuraan Rohmu Agar Bagi kami Menjadi Tubuh Dan Darah Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Dia Diserahkan Untuk Menanggung Sengsara Dengan Relah Dia Mengambil Roti Dan Sambil Mengucap Syukur Dia Memecah Mecahkan Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Kamu Semua Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagimu Demikian Pula Sesudah Perjamuan Dia Mengambil Piala Sekali Lagi Dia Mengucap Syukur Kepadamu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Kamu Semua Inilah Piala Darahku Darah Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Sebagai Kenangan Akandaku Merilah Mewartakan Misteri Iman Kita Setiap Kali Kami Maka Roti Ini Dan Minum Dari Piala Ini Wafatmu Tuhan Kami Wartakan Hingga Engkau Dahan Sambil Mengenangkan Wafat dan Kebangkitan Kristus Kami Mempersembahkan Kepadamu Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Engkau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Dan Kami Mohon Semoga Kami Yang Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Roh Kudus Ingatlah Tuhan Akan Gerijamu Yang Tersebar Di Seluruh Bumi Agar Engkau Menyempurnahkannya Dalam Cinta Kasih Dalam Persatuan Dengan Paus Kami Franciscus Dan Uskup Ingatlah Juga Akan Sudara Sudari Kami Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Akan Bangkit Dan Akan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahimanmu Dan Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajahmu Kami Mohon Kasianilah Kami Semua Agar Kami Engkau Terima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Pran Maria Bunda Allah Santo Yosef Mempelainya Para Rasul Dan Semua Orang Kudus Sepanjang Masa Yang Hidupnya Berkenan Padamu Semoga Kami Pun Engkau Perkenankan Terus Serta Memuji Dan Memuliakan Dikau Dengan Pengantaran Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaran Dia Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagimu Alah Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilahi Maka Beranilah Kita Berdoa Bapak Bapak Kami Yang Ada Disurga Dimuliakan Lá Namamu Datang Lá Kerajaan Mu Jadilah Kehendak Mu Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni Yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari anjat Tuhan, Raja, yang mulia dan berkuasa Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasulmu Damai kuku tinggalkan bagimu, damai kuku berikan kepadamu Janganlah memperhitungkan dosa kami Tetapi perhatikanlah iman gerejamu Dan berilah kami damai dan kesatuan Suai dengan kehendakmu Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersamamu Marta salim berikan salam damai Anak domba halal Yang menghapus dosa Dosa dunia Kasihanilah kami Anak domba halal Yang menghapus dosa Dosa dunia Anak domba halal Yang menghapus dosa Dosa dunia Berilah kami damai Berilah damai Lihatlah anak domba halal Lihatlah anak domba halal Lialah dia yang menghapus dosa dunia Berbagialah saudara-saudari Yang diundang keperjamuan anak domba Tubuh Kristus Amin 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 Terima kasih. 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 Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.